Tangan berbisa jilid 3. Sekarang ku kenalkan kepadamu beberapa tokoh dan golongan hitam, apa yang dinamakan sepasang iblis bertahta di selatan dan utara yang dimaksudkan ialah Lemheksin Kuning Liat Hang dan Pekhe Moong Yong Suki, dua iblis kenamaan itu yang tersebut duluan terkenal dengan perbuatan cabulnya. Dan yang tersebut belakangan mempunyai kebiasaan suka makan hati manusia. Kabarnya kepandaya ilmu silat mereka tidak di bawah tiga manusia gaib. Tentang ini, aku percaya, hanya dua iblis itu pada 5-6 tahun berselang dengan beruntun terkalahkan oleh penguasa rumah penjara rimba persilatan. Mereka juga ditawan di dalam penjara rimba persilatan, dan sudah tak bisa berbuat jahat lagi untuk selama-lamanya selanjutnya mengenai 4 manjur yang menjagui timur dan barat. Yang dimaksudkan dengan 4 manjur itu ialah si Naga Matusat Tuhuain Hui, si Kura Kura Leher Panjang, Buwe Kapsien dan Kielian Merah Kha Agosan dari Gunung Lahusan, serta si Burung Hang Berekor Hitam. Pacat Nio yang tersebut duluan adalah dua saudara berlainan si, yang satu bertubuh tinggi, dan yang lain bertubuh pendek gemuk. Dua orang itu jarang sekali meninggalkan kediamannya di Gunung Sisan tetapi jikalau mereka keluar, sudah pasti melakukan pembunuhan besar-besaran, kepala-kepala orang yang dibunuh dibawa pulang ke gunung untuk membangun rumah. Yang tersebut belakangan adalah sepasang suami istri, mereka suka sekali mengumpulkan barang-barang. Pusaka dan barang-barang aneh, asal mendengar saja di tempat mana atau siapa orangnya yang memiliki barang-barang pusaka mereka lantas pergi mencari dan merampasnya tanpa memilih Kera, belum mau sudah jikalau belum mendapatkannya. Kepandaian ilmu silat 4 manjur itu sesungguhnya tidak di bawah 5 pahlawan, mereka semua juga sudah dimasukkan dalam penjara rimba persilatan pada 3-4 tahun berselang. Dan yang terakhir ialah 6 berbisa dan 8 setan. 16 orang itu terdiri dari berbagai macam orang. Ada orang 2 dan golongan padri, dari golongan imam juga dari golongan biasa, ilmu silat mereka dengan 7 pendekar dari golongan putih terpaut tidak seberapa. Di waktu biasanya, suka melakukan segala kejahatan tetapi kecuali toksin Cailenggo dan Onasetan berdua, yang lainnya semua sudah menjadi penghuni dalam penjara rimba persilatan, sehingga tak bisa melakukan kejahatan lagi. Mereka semua jumlahnya 36 orang, semua merupakan orang 2 lihai dari golongan hitam dan putih pada beberapa puluh tahun ini. Sudah tentu dunia rimba persilatan cukup luas, orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian lebih unggul daripada 36 orang itu bukannya tidak ada. Umpama kata Tok Siu Cailenggo ada satu kali ketika di kota tiang antelah kupukul dan copot satu giginya, hingga ia kabur ketakutan. Benar, aku tidak membohongi kau sekarang biarlah ku beritahukan, dengan care bagaimana aku mengalahkan dia. Pada suatu hari titik Chin Hang mendengar cerita tokoh-tokoh terkenal dalam rimba persilatan, kecuali suhunya sendiri dan 3 orang aneh, yang lainnya masih belum begitu tahu. Waktu dengar, bahwa gadis itu ternyata sudah berhasil mengalahkan satu dari tokoh-tokoh terkenal itu, dalam hati merasa geli. Maka ia lantas menyela, Nonayo, urusan ini lain kali saja kau ceritakan lagi. Sekarang ceritakanlah di mana letaknya penjara rimba persilatan itu. Inje nampaknya tidak senang, ia berkata dengan muka masam, Perlu apa kau tergesa-gesa, nanti aku juga akan menceritakan kepadamu, memotong ucapan orang, benar-benar tidak tahu aturan maaf, karena aku tadi mendengar kau berkata, bahwa ada orang dari golongan putih telah tertawan dalam rumah penjara, orang dari golongan hitam juga tertawan di situ. Aku yang mendengarkan semakin lama semakin bingung, hingga aku tidak bisa sabar lagi. Kalau begitu, sekarang kau ceritakan dulu, dengan care bagaimana tok siulcai itu bisa kau pukul jatuh sebiji giginya, aku ingin dengar ceritamu. Inje berubah menjadi girang, ia mengambil cawan teh di atas meja dan diberikan kepadanya, seraya berkata, Hei, kau minum atau tidak minumlah kau, jangan malu-malu menjawab Chin Hang sambil mengulapkan tangannya. Inje minum tehnya, mengerling padanya sambil tersenyum, setelah meletakkan cangkirnya di atas meja, Melanjutkan ceritanya lagi baiklah kau suka dengar cerita yang menyangkut rumah penjara Rimba Persilatan. Sekarang aku ceritakan tentang rumah penjara itu. Tetapi kau tak boleh dan memotong lagi, selama kalau aku sedang bicara, Aku paling tidak senang dipotong orang Chin Hang menerima baik perjanjian itu, ia berlaku seperti dengan sejujurnya. Jauh sepuluh tahun berselang, ketua-ketua dua belas partai besar Rimba Persilatan titik Xiaowin, Butong, Hoasan Kunlun, Goble, Klonglei, Klonglem, Oeyesan Swatsan dan Lemhei dengan tiba dalam waktu sebulan telah menerima surat yang sangat misteri, kabarnya dalam surat itu berbunyi begini, Saudara ketua yang terhormat. Dua belas buah kunci emas yang terukir dengan huruf Lyong sudah ku ketemukan harap pada nanti tanggal 9, bulan 9, supaya suka berkunjung ke lembah Tiat Sukok DG Unung Tai Pasan untuk merundingkan persoalan mengenai kotak rahasia. Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan pada tanggal 9 bulan 9 hari itu 12 ketua dari 12 partai yang menerima undangan itu semua berkunjung ke Gunung Tai Pasan Chin Hang yang mendengar cerita itu karena belum paham, maka kembali menyela tunggu dulu nonayo, apakah yang dinamakan 12 buah anak kunci emas? Apapula yang dinamakan kunci emas? Yang terukir huruf Lyong Injia perdelikan matanya dan berkata dengan nada menyesal, 12 anak kunci emas adalah anak kunci yang terbuat dari emas. Anak kunci yang terukir huruf Lyong adalah salah satu dari 12 anak kunci itu yang diatasnya terukir dengan huruf Lyong. Hal itu saja kau juga tidak mengerti Chin Hang mengangguk-anggukan kepala dalam hati berpikir, aku sendiri juga mempunyai anak kunci yang ada huruf Lyongnya, ini benar-benar sangat heran namun ia tidak tahu, anak kunci huruf Lyong yang dikatakan olehnya itu, bagaimana sebetulnya? Maka kembali ia bertanya sambil tersenyum, Maaf, aku hendak. Tanya lagi 11 anak kunci yang lainnya apa diukir dengan huruf lain ada. Kabarnya, 12 anak kunci emas itu masing-masing diukir dengan huruf dari 12. Apakah 12 partai rimba perselatan itu masing-masing memegang sebuahnya untuk membuka kotak rahasia itu ya? Apakah kalau kurang satu saja tak bisa dibuka barangkali? Kotak rahasia itu sebetulnya kotak apa entahlah apa isinya entah A.A.I., untuk apa sebetulnya aku benar-benar tidak tahu. Kabarnya itu adalah suatu rahasia dari 12 partai itu setiap generasi hanya seorang ketuanya saja yang tahu. Sedangkan mereka semua tutup mulut rapat-rapat sampai mati pun juga tak mau menceritakan dan kalau demikian halnya, kotak yang dinamakan kotak rahasia itu mungkin berisi benda pusaka yang tak ternilai harganya itu. Mungkin urusan ini sudah berapa lama tersiar dalam rimba perselatan? Barangkali sudah 20 tahun mengapa bisa hilang perkaranya berbelit-belit? Aku sendiri tidak tahu eng, baiklah. Sekarang kulanjutkan, setelah mereka tiba di Gunung Tai Pasan telah mengemukakan bahwa lembah Tiat Siungko itu dalamnya kira-kira 200 tombak. Di lembah itu terkurung oleh dinding. Dinding itu terdapat lobang kecil-kecil yang jumlahnya ratusan buah, seperti sarang tawon di bagian selatan dan utara atas lembah terpentang 7 utas tambang besi sebesar tangan manusia setiap tambang terpisah sejarah kira-kira 10 tombak bentuknya mini dengan sebuah mandolin raksasa bersenar 7 dan orang yang menamakan diri penguasa rumah penjara rimba perselatan itu berdiri di tengah-tengah tambang besi itu. Di mukanya orang itu mengenakan kerudung kain hitam, pakaiannya juga baju panjang berwarna hitam, dan danannya itu justru merupakan kebalikan dengan dan danan tamu tidak diundang dari dunia luar oleh karena keadaannya yang sangat aneh itu, hingga 12 ketua dari 12 partai itu, semua tidak bisa melihat wajah dan usianya, sehingga juga tak berani memastikan, yaitu pria atau kahwanita. Hanya, dari suaranya yang bening dapat diduga bahwa orang itu adalah seorang muda yang berusia belum cukup 30 tahun, 12 ketua partai itu sebelum tiba di lembah Tiat Syukok semua menduga bahwa orang yang menamakan diri penguasa rumah penjara rimba perselatan itu paling-paling hendak menggunakan kunci emas berukir huruf lyong itu untuk minta sedikit bagian dan akan mengatakan apa-apa sebagai syarat. Tetapi ketika melihat keadaan lembah itu, baru tahu bahwa urusan itu tidak sesederhana seperti apa yang mereka duga. Apa yang dinamakan perundingan, mungkin hanya merupakan suatu alasan saja. Waktu itu ketika penguasa rumah penjara perselatan itu melihat 12 ketua partai semuanya sudah datang, segera mengeluarkan anak kunci emas berukiran huruf lyong itu dari dalam sakunya, seraya berkata, kami sebetulnya tidak tertarik oleh kotak wasiat itu. Kali ini kami mengundang tuan-tuan ketua datang kemari, maksudku hendak belajar kenal dengan kepandaya ilmu silat tuan-tuan dengan secara bergiliran tidak peduli siapa saja, asal sanggup menyambut tiga jurus pukulanku aku akan menyerah ke anak kunci emas yang terukir huruf lyong itu. Tetapi jika tidak sanggup, maka tuan dua harus menerima masih menjadi tawanan dalam penjara rimba perselatan ini sombong benar ucapannya menyela Chin Hong. Itulah, maka waktu itu 12 ketua partai semua juga merasa panas hati oleh ucapan yang sombong itu. Tetapi setelah ada orang yang bertanding dengannya, semua segera mengetahuinya bahwa tiga pukulan yang disebut syarat itu bukan saja tidak berlebih-lebihan, bahkan masih dianggap terlalu merendah. Siapakah yang melawan lebih dahulu, ketua OEY San Pei Siao Ken Jin Oh, anak kunci itu hilang di dalam tangannya, sudah seharusnya ia yang turun tangan lebih dahulu bukan ia yang menghilangkan, melainkan ketua OEY San Pei yang dahulu, iyalah Tian Tu, Ojin Sumasin Oh akhirnya bagaimana? Dua orang itu mulai bertanding di atas kait yang terpanjang di atas lembah sedalam 200 tombak lebih, penguasa penjara rimba perselatan itu sebelum bertanding, sepasang kakinya bergerak dengan cepat sekali di atas tujuh utas kawat itu, kawat besi itu lalu mengeluarkan suara irama seperti irama mendolin yang memilukan. Kemudian, dari jarak jauh ia melancarkan pukulan kepada Siao Ken Jin. Di luar dugaannya Siao Ken Jin yang menjadi ketua golongan OEY San Pei, baru saja menyambut satu kali dengan mudah sekali sudah terpental jatuh ke dalam lembah HIAA kalau begitu, bukankah dia sudah hancur lebur tidak penguasa rimba perselatan itu lebih dulu sudah menyediakan sebuah jaring besar di dalam lembah, hei, untuk apa itu untuk apa sebentar ku ceritakan lagi. Sekarang gilirannya ketua Tian San Pei si jago pedang cubok Yam KHA Osuyang yang memegang anak kunci dengan ukiran huruf tikus ia sanggup menerima pukulan oleh karena pengalamannya yang terdahulu, maka ia lebih hati-hati, kali ini ia sanggup menerima dua kali, hei, siapakah yang menamakan dirinya penguasa rumah penjara rimba perselatan itu, kenapa demikian hebat ilmu pukulannya kalau mau tahu siapakah ia sebetulnya, sesungguhnya sangat mudah sekali, haa, bagaimana? Kau pergi saja menantang dia, itu sudah cukup, dia selalu bersedia menyambut tantangan setiap orang yang diajukan kepadanya apakah dia mau memberitahukan namanya kepada setiap orang penantangnya Hektometer, setelah dia memukul jatuh ke dalam lembah kepada dua belas orang ketua partai rimba perselatan itu, ketika berita itu tersiar di kalangan Kang O, tokoh-tokoh kuat dari dua belas partai dan beberapa tokoh kenamaan rimba perselatan, semua tidak percaya bahwa di dalam dunia ini ada orang yang demikian hebat. Maka semua pergi berkunjung ke lembah itu untuk menantang bertempur. Satu persatu dipukul jatuh ke dalam lembah yang merupakan rumah penjara itu, tiada seorang pun yang bisa lolos dari tangannya, demikian beberapa orang rimba perselatan yang belum pergi, semua merasa juri, hingga membatalkan maksudnya. Selama setengah tahun selanjutnya, tiada seorang pun yang berani menantang oleh karena melihat keadaan lembah itu menjadi sepi, maka penguasa rumah penjara itu lantas mengadakan suatu peraturan bersifat merangsang, ke satu barang siapa sanggup menerima pukulannya tiga jurus ke atas, setelah terpukul jatuh ke dalam rumah penjara itu, di dalam rumah penjara boleh tak usah melakukan pekerjaan berat, dan tak usah dirantai kaki tangannya, makanannya setiap hari juga lebih daripada yang lainnya. Kedua, barang siapa yang sanggup menerima hingga sepuluh jurus boleh tidak usah masuk ke dalam penjara, bersamaan dengan itu juga boleh mendapat hadiah uang emas seribu tel. Tetapi masih harus melakukan pertempuran untuk kedua kalinya, dan harus sanggup menerima pukulan lima belas jurus, jika tidak, harus tetap masuk penjara. Ketiga, barang siapa yang bertanding. Dengannya berkesudahan seri, terserah kepada orang itu, apa yang dikehendaki Chin Hong terkejut, katanya, setelah diumumkan seker peraturan baru itu apakah masih ada orang yang menantang lagi ada, sih ada. Tetapi sembilan di antara sepuluh pada menyerah, dan malah diborgol tangannya dengan rantai, menjalani penghidupan di dalam penjara dengan segala penderitaannya tadi kau kata tentang lima pahlawan, tujuh pendekar yang merantau, dan enam manusia perkasa serta delapan serta delapan setan, orang-orang itu sanggup menyambut berapa jurus tiada yang lebih dari tiga pukulan, hanya itsian, sepasang iblis dan empat manjur, yang sanggup menyambut sampai lima jurus ke atas, di antaranya adalah si Ekuan yang hasilnya paling baik, dia barangkali takut makanan yang tidak enak di dalam penjara itu, maka berkelahi dengan sungguh dua. Sayang hingga jurus ke delapan dia sudah jatuh ke bawah hingga sekarang, sudah berapa banyak orang yang tertawan dalam penjara itu jumlahnya yang tepat aku tak tahu, barangkali ada seratus lebih AI di dalam dunia ini benarkah? Tidak ada orang yang sanggup melawan dia ini juga belum tentu. Suhuku dan suhumu masih belum pergi ke sana, mereka berdua kalau mau belum tentu bisa kalah. Si Ekuan, salah seorang dari tiga geip toh cuma sanggup melawan delapan jurus, sebaiknya jangan pergi saja, itu tidak bisa. Sebab sekarang ini seluruh rimba persilatan sudah mengejek dan tertawakan mereka berdua sebagai penakut. Sekarang kau masih hendak tanya apalagi oh, tidak, hanya sedikit saja, apakah dari belas buah anak kunci emas itu semua sudah dirampas oleh penguasa penjara rimba persilatan? Tidak. Sewaktu dua belas ketua partai itu menerima surat undangan, oleh karena mereka masih belum jelas siapa sebenarnya orang yang mengaku penguasa penjara rimba persilatan, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diingini tiada seorang pun yang membawa anak kunci emas itu, sungguh aneh, ia tidak menghendaki anak kunci emas itu, mengapa perlu memenjarakan demikian banyak orang rimba persilatan? Dan inilah yang menjadi pertanyaan orang oleh kita semua. Chin Hang menarik napas panjang, ia berdiam sejenak tiba. Tiba mendapat suatu pikiran aneh katanya sambil tertawa, jikalau penguasa rumah penjara itu memperbulahkan orang pergi meninjau, aku benar-benar ingin berkunjung ke sana, berapa usiamu tahun ini bagaimana dengan tiba-tiba kau menanyakan usia orang? Jangan kaget, inilah suatu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa rumah penjara rimba persilatan pada. Sepuluh tahun berselang, dia mengizinkan anak-anak yang berusia sembilan sampai delapan belas tahun pergi menengok ke dalam penjara. Sembilan tahun berselang, anak berusia sepuluh sampai delapan belas tahun yang diperbolehkan menengok sanak saudara atau orang tuanya. Delapan tahun berselang anak-anak berusia sebelas hingga delapan belas tahun, jadi setiap tahun usia ditambah satu tahun, maka hingga tahun ini, hanya anak-anak yang berusia delapan belas tahun yang boleh pergi menengok ke dalam penjara itu ini sangat kebetulan, usiaku tahun ini justru delapan belas tahun itu bagus sekali. Kau harus lekas pergi untuk tambah pengetahuanmu, dan nanti kalau pulang kau boleh ceritakan padaku bagaimana keadaan dalam penjara itu. Mari kita pergi bersama-sama saja. Tahun ini usiaku baru enam belas tahun. Usiaku ini belum sampai usia seperti apa yang sudah ditetapkan oleh karenanya, maka tidak bisa pergi menjawabin J.E. sambil menggelengkan kepala. Peraturan yang sifatnya keras. Demikian. Apakah maksudnya? Siapa tahu. Benar-benar membingungkan tidak apa, kau boleh membobongi dia, katakan saja bahwa usiamu sudah delapan belas tahun, tidak boleh. Penguasa penjara rimba persilatan itu ada mempunyai seorang bawahan yang berjulukan Tiatto S. Yang Su, ia ditugaskan untuk menghitung usia anak-anak yang lalu pergi menengok ke dalam penjara. Tahun yang lalu ada seorang anak yang berusia lima belas tahun, ia membohong berusia tujuh belas tahun, setelah diketahui oleh Tiatto S. Yang Su, akhirnya ia telah dihukum rangket pantatnya, di rangket pantatnya ya orang yang bernama Tiatto S. Yang Su itu seorang yang paling tak tahu malu, berkata sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara, Hihihi dengan tiba-tiba, dari dalam kamar yang terpisah sejarak 20 tombak, terdengar suara tertawa dingin, suara itu sama dengan yang pernah mereka dengar di tepi telaga seau kemarin malam. Dua orang itu terkejut mereka segera merasakan ada apa-apa yang tidak beres, maka buru-buru lari keluar dari kupel dan menuju ke dalam rumah. Chin Hang masuk kelebih dulu, tampak lampu di dalam kamarnya masih menyala, tetapi dua orang tua itu sudah tidak tampak lagi bayangannya. Selagi hendak balik keluar untuk mengejar, di atas meja tampak sepotong kertas, agaknya tulisannya yang sengaja ditinggalkan di situ, maka ia lalu cepat mengambil. Ketika ia membaca surat itu, Yo In In juga sudah lari ke sampingnya, hingga dua-dua membaca bersama. Surat itu bunyinya sebagai berikut, oleh karena kelakuan Tulok Tian dan Siya Siang In kurang baik, mengelabdobi metode dunia dengan pura-pura berbuat baik, ini tidak dapat dibenarkan, maka diminta lapor diri ke rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan sebelum tanggal 5 bulan 5. Apabila lewat waktu tidak datang, akan diambil tindakan tegas. Penguasa penjara rimba persilatan A.A.A. Penguasa rumah penjara rimba persilatan sudah mengiriman zaman dua orang itu setelah membaca surat tersebut, semua menunjukkan sikap terkejut dan saling berpandangan sekian lama, In Jie membaca sepasang matanya yang lebar, lama baru bisa bicara. Ya Tuhan, penguasa penjara rimba persilatan dengan alis berdiri Yi Chin Hang berseru, lekas kejar ia melemparkan suratnya, kemudian lompat keluar dari dalam kamarnya. Dengan diikuti oleh Jie. Kedua-duanya lompat ke atas genteng rumah, matanya ditujukan ke arah datangnya suara tadi, waktu itu orang berbaju hitam yang diduga menyampaikan tadi kepada dua suhunya, kini ternyata sudah tidak nampak lagi bayangannya. Waktu itu sudah hampir pagi, kota Heng Chiu masih sepi, seolah-olah masih diliputi oleh ketenangan In Jie tidak nampak gurunya, hatinya merasa cemas. In Jie lebih dulu menggunakan ilmunya ringankan tubuh, bagaikan asap lompat turun dari atas genteng dan berseru, hei perlu apa kau masih berdiri bingung, lekas kejar Chin Hang segera bergerak, dengan mengikuti jejaknya melayang turun ke bawah. Sebelum kakinya menginjak tanah, di pojak utara, tiba-tiba tampak sesosok bayangan hitam, sepasang lengan jubah bayangan itu bagaikan seekor burung kalong raksasa, melayang menghilang keluar pekarangan dalam terkejutnya, badannya yang masih berada di udara lantas melakukan gerakan memutar dan mengejar ke utara sambil berseru, nona hyo musuh ada di sini, lekas kau kemari. In Jie mendengar ucapan itu segera lompat balik ke utara, secepat kilat mengejar sampai keluar gedung. Dalam keadaan gelap gulita, samar-samar tampak sesosok bayangan hitam berada di tempat sejauh enam tombak sedang menggerakkan sepasang lengan jubah, hingga saat itu mengeluarkan suara bles blek, terbang melayang semakin menjauh. Gerak-geriknya itu mirip seperti burung kalong raksasa. Sudah tentu Chin Hang tidak mau percaya bahwa di dalam dunia ini ada kalong yang demikian besarnya, maka tanpa menghentikan kakinya, ia terus mergejar sedangkan In Jie oleh karena kemarin malam pernah dengar dari Chin Hang yang mengatakan tentang siluman kalong, maka dalam hati lantas merasa takut, hingga tidak berani mengejar lebih dulu ia hanya mengikuti di belakang sambil bertanya, hei, besar sekali kalong itu. Apakah dia siluman kalong Chin Hang meskipun baru berada bersama-sama setengah malam, namun ia sudah tahu bahwa gadis itu bernyali kecil, maka ketika mendengar pertanyaan itu, lantas timbul pikirannya hendak menggoda. Katanya, dem, barangkali benar-benar siluman kalong yang sudah bertaparibuan tahun lamanya wajah In Jie berubah seketika, buru-buru menghentikan kakinya, sedang mulut Nja berseru, kau bohong apakah kau hendak menakuti aku Chin Hang memperlambat larinya sambil palingkan kepalanya, jangan takut, kita bekerja sama untuk menangkap dia, In Jie tidak berani, ia berkata sambil menyongkan mulutnya, tidak aku tidak mau menangkap kalong, rupanya seperti tikus. Ketika Chin Hang menoleh lagi, kalong itu sudah berada sejauh sepuluh tombak lebih, maka ia lalu menggerakkan kakinya untuk mengejar, sedang mulut Nja terus berseru kepada In Jie Nonayo, dia kalong atau bukan, kau ikut aku mengejar saja namun In Jie masih tetap berdiri tegak, dari jauh ia berkata Chin Hang bagaimana kau tahu kalau dia bukan siluman kalong, Chin Hang tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika dia benar-benar siluman kalong, sejak tadi Sudan terbang ke langit, In Jie pikir, bahwa ucapannya itu memang benar, maka ia lantas angkat kaki dan pergi mengejar lagi, tak disangka baru saja mengejar beberapa langkah, kalong yang dikejarnya itu berada di tempat sepuluh tombak lebih dengan tiba. Tiba terbang setinggi tujuh tombak lebih, dilihatnya benar-benar seperti seekor burung kalong raksasa. Wajah Nja pucat seketika, ia menjerit kaget dan berhenti lagi, seraya berseru kepada Chin Hang, hei, lekas kau kembali, itu adalah siluman kalong, tidak salah lagi, Chin Hang yang saat itu terpisah dengan kalong hanya tinggal delapan tombak dapat melihat dengan jelas, tampak kalong itu terbang, kelihatan kakinya seperti kaki manusia yang ditekuk ke bawah perutnya jelas itu adalah manusia yang berlaku seperti kalong, maka ia terus mengejar jangan sampai ketinggalan jauh. Atas panggilan gadis tadi, ia menyahut dengan suara keras tidak dia bukan siluman kalong, aku sudah melihat kakinya. Sambil lari mengejar lagi, Njie bertanya, apakah kau tidak membohongi aku? Kalau bukan siluman kalong bagaimana bisa terbang? Haha, dia sedang menggunakan ilmu berjalan di tengah udara. Apakah kau tidak melihatnya? berkata Chin Hang sambil tertawa besar. Njie yang memiliki ilmu meringankan tubuh terhebat dari golongan rimba persilatan sudah tentu tahu apa yang dimaksudkan dengan ilmu berjalan di tengah udara, hanya pada saat itu, oleh karena pikirannya sudah dipengaruhi oleh perasaan takut terhadap siluman kalong sedikit pun tidak memikirkan kalau bayangan itu adalah orang yang jadi. Maka ia juga tak ingat lagi kepada ilmu berjalan di tengah udara yang memang banyak dikenal oleh orang-orang rimba persilatan pada saat itu, setelah mendengar keterangan Chin Hang, wajahnya jadi merah seketika. Selagi hendak membantah di tempat gelap tiba-tiba terdengar suara dalam, nona kecil. titik dia bukan titik siluman kalong titik akan tetapi, jauh lebih lihai, daripada titik siluman kalong, dari nada suaranya itu dapat diduga bahwa orang yang mengeluarkan ucapan itu tidak ada maksud jahat, jelas pula bahwa orang yang mengucapkan perkataan itu adalah seorang tua yang tidak bisa bicara lancar. Injie terperanjat mendengar ucapan itu, ia menghentikan langkahnya dan berpaling ke tempat gelap seraya bertanya, Hei kau siapa di suatu gang yang gelap? Gulita kira-kira beberapa tombak di sebelah kirinya terdengar suara orang tua yang dalam tadi, aku siorang tua adalah orang, penjual titik susu, tahu. Dalam hati Injie merasa curiga maka tidak menantikan keterangan lebih jauh, kedua kakinya lantas bergerak dengan kecepatan bagaikan kilat melesat ke gang yang gelap itu, ia pasang mat mencari-cari orangnya tetapi dalam gang ternyata kosong melompong, seekor kucing pun tidak nampak. Saat itu bayangan siluman kalong kembali terbayang di dalam otaknya, hingga hatinya merasa jari. Ia ingat di waktu masih kanak-kanak pernah mendengar orang tua berkata, bahwa rambut boleh digunakan untuk mengusir segala siluman, maka buru-buru ia mencabut beberapa lembar rambutnya sendiri, dan dilibaskan ke tengah udara, setelah itu ia memutar dirinya keluar lagi dari dalam gang, dan menuju ke arah Chin Hang yang berada sejauh 20 tombak dari tempatnya untuk mengejar lagi, sedang mulutnya berteriak-teriak memanggil, Ihai Chin Hang tunggu aku Chin Hang yang sedang mengejar kalong itu di tengah udara mendengar panggilan gadis itu yang mengandung perasaan takut, buru-buru menghentikan kakinya dan berpaling seraya bertanya, ada urusan apa nonayo Indie buru-buru menghampirinya, ia berkata dengan napas tersengal-sengal. Aku telah ketemu siluman, benar-benar sangat menakutkan Chin Hang terperanjat, tanyanya, siluman? Di mana silumannya Indie belum menjawab, di tempat gelap tadi tiba-tiba terdengar pula suara orang tua yang ucapkan dengan nada tidak lancar, siluman, ada di titik sekitar titik kalian titik ada seekor, siluman, rase, seekor siluman kalong merah titik delapan ekor, siluman titik kalong hitam Chin Hang merasa bahwa orang yang mengeluarkan ucapan itu suaranya agaknya tidak asing. Ia mengeluarkan seruan terkejut, setelah itu ia berpaling mengawasi ke arah di sekitarnya. Tampak olehnya di tempat sekitar lima tombak. Darinya, entah sejak kapan telah muncul sepuluh bayangan orang yang sangat aneh tepat di hadapannya berdiri seorang perempuan berparas cantik, berpakaian warna perak sikap dan paras perempuan itu sepintas lalu memberikan kesan seperti seorang dari golongan agung. Di sebelah kanan perempuan cantik itu berdiri seorang lelaki tua berambut putih berpakaian jubah merah tua, wajah orang tua itu memberi kesan pada orang seolah-olah orang dari golongan kejam dan banyak akal orang tua itu berdiri dengan bertolak pinggang, hingga jubahnya yang lebar terbentang, tampak seperti burung yang sedang berdiri. Di samping itu, ada delapan orang yang berpakaian hitam, dengan bentuknya yang aneh delapan orang itu semua mukanya tertutup oleh kerudung kain hitam, di atas punggung mereka semua menyoreng sebilah pedang panjang. Semua berdiri berbaris di kedua samping perempuan cantik dan orang tua berambut putih itu, karena pakaian orang-orang itu semuanya mirip dengan pakaian burung-burung yang bersayap di dalam keadaan gelap tampaknya semakin menyeramkan. Chin Hang dan In Chie semua belum pernah melihat bahwa di rimba perselatan pada dewasa itu ada golongan orang yang bentuknya dan dandanannya yang mirip dengan kalau. Maka begitu berhadapan dengan orang-orang aneh itu, semua terperanjat, hingga berdiri berdampingan tidak tahu bagaimana harus berbuat orang tua berambut putih berjubah merah itu, dengan sepasang matanya yang berkilauan, sinar tajam, menatap wajah Chin Hang dan In Chie seker bergiliran dengan tiba. Tiba mengeluarkan cuaranya dan berkata kepada perempuan cantik di sisinya, Pau Kui Yehwi, kali ini kita agaknya terlalu membesar-besarkan urusan kecil dua bucah ini sesungguhnya tidak terlalu berharga buat kita turun tangan sendiri sepasang mata perempuan cantik yang jeli itu berputaran di wajah Chin Hang sejenak, dengan tiba-tiba mengeluarkan senyumnya yang manis, setelah itu ia membubah mulutnya dan berkata dengan nada suara yang merdu golongan kita belum lama dibentuknya, dalam segala hal harus berhati-hati, apalagi kedua bucah ini merupakan emurit kesayangan dua tokoh kuat rimba persilatan pada dewasa ini, orang tua berjubah merah itu kembali perdengarkan suara tertawanya yang menyeramka setelah itu ia berkata, Heh, menurut pandanganku, asal mengirim tiga atau empat anak buah dari Ekhoktong saja juga sudah cukup titik selama dua orang itu bercakap-cakap. Chin Hang juga bertanya dengan suara perlahan kepada Injie yang berdiri di dampingnya, Apa Nonayo kenal dengan orang-orang itu tidak? Aku tak kenal hei bukankah kau banyak kenal dengan orang-orang rimba persilatan bodoh? Apakah kau tadi tidak dengar mereka yang mengatakan sendiri bahwa perkumpulan mereka belum lama berdiri? Mereka adalah golongan yang berdiri belum lama di rimba persilatan bagaimana aku bisa kenal loh? Apakah mereka bukan orang bawahan penguasa rumah penjara rimba persilatan? Bukan, kabarnya penguasa rumah penjara rimba persilatan itu biasanya mempunyai sepuluh pengawal yang dinamakan sepuluh Giamlo dan sebelas anak buah dari Tiatu Sian Seng. Mereka jarang muncul di dunia kangong, dan danan mereka juga tidak seperti orang-orang ini yang ini tidak karuan. Dan macamnya ini benar-benar aneh, encik, kenapa orang yang menyampaikan surat kepada suhu bukankah juga orang yang mengenakan pakaian seperti kalong? Kalau dia bukan anak buah penguasa rumah penjara rimba persilatan, dengan care bagaimana menyampaikan surat untuknya IHM, Tetapi mungkin orang yang menyampaikan surat itu masih ada orang lain lagi coba kau tanya mereka Chin Hang menganggukan kepala, lalu menghampiri orang tua berjubah merah dan kemudian memberi hormat kepadanya Seraya berkata, Bapak kalian datang dari mana? Dan ada urusan apa mengurung kami berdua orang tua berbaju merah itu barangkali baru pertama kali ini ada orang membahasakan dirinya Bapak? Maka sejenak ia jadi terperanjat lantas berpaling pada perempuan cantik berpakaian warna perak di sisinya, Kemudian berkata sambil tertawa, Cukui Yehwi, bocah ini rupanya belum mempunyai pengalaman perempuan cantik itu melirik kepada Chin Hang, Dengan sikapnya yang menarik, katanya, inilah salah satu sebab yang membuatku hendak menarik mereka jadi pembantuku yang penting. Aku hendak angkat mereka menduduki kedudukan Kim Tong dan Giyok Li. Chin Hang mendapat kesan, bahwa perempuan golongan baik-baik, Maka perasaan muak lantas dengan sendirinya pasti timbul di dalam hatinya, Dengan alis dikerutkan matanya menatap wajah orang tua berjubah merah, Kemudian berkata dengan sikap sungguh-sungguh, Bapak aku bicara kepadamu, apakah kau tidak dengar orang tua berjubah merah itu seolah-olah tidak dengar, Kembali berkata kepada perempuan cantik di sisinya sambil tertawa kau dengar sekarang, Ia sudah mempunyai sedikit keberanian, Meskipun Chin Hang belum pernah berkelana di dunia Kang O, Tetapi sifatnya dan jiwanya yang didapat dari pelajaran ilmu silatnya, Tidak kalah dengan orang dua rimba persilatan pada waktu itu. Karena melihat orang tua itu sedikit pun tak pandang mati dirinya, Maka lantas timbul hawa marahnya, Ia berkata sambil menarik tangan Njiye, Nona yo mari kita mencari suhu orang tua berjubah merah itu, Tiba-tiba mendongak dan terkekeh, Sambil menuding mereka berdua dan berkata, Hehehe titik mencari suhu? Tahukah kau kemana sekarang mereka pergi Chin Hang bersikap seperti sedang pasang telinga, Dan bertanya kepada Njiye sambil melirik kepadanya Nona yo, Kau dengar siapa sedang bicara Njiye berputaran biji matanya, Selanjutnya menunjukkan sikap bingung dan menjawab sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Aku sedikit pun tidak pernah dengar ada orang bicara. Chin Hang seolah-olah sedang mencari alasan, Ia sangat gembira, Dengan mengandeng tangan Njiye berjalan menuju ke salah seorang dari delapan orang-orang berpakaian. Hitam Kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Jalan mari kita pergi mencari suhu? Ia tahu bahwa orang tua berjubah merah pasti tak akan membiarkan dirinya pergi, Maka sikapnya itu meskipun nampaknya tidak merasa takut, Namun Dambian sudah mengerahkan kekuatan tenaganya, Sebagai persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Tak disangka-sangkanya, Baru berjalan dua-tiga langkah, Mendadak tampak berkelebat sesosok bayangan orang perempuan cantik Bagaikan bidadari itu sudah melayang dan berdiri di hadapannya sambil perlihatkan senyum yang manis. Sekali bergerak bisa mencapai jarak sejauh lima tombak, Bukankah suatu kejadian yang mengherankan tetapi perempuan itu bisa bergerak demikian cepat dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun juga, Suatu bukti bahwa perempuan cantik itu pasti sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi sehingga baru bisa berbuat demikian, Dan pada dewasa ini dalam rimba persilatan orang yang memiliki kepandayan ilmu semacam itu jumlahnya hanya beberapa gelintir saja. Siapakah sebetulnya perempuan cantik yang disebut Tukui Yehwi atau Permaisuri itu? Dilihat dari wajahnya, usianya paling banter hanya 25 tahun, namun kepandayan ilmunya ternyata sudah demikian hebat. Chin Hang menghentikan langkahnya dan menarik nafas, ia melepaskan tangan In Chie Seraya berkata, Nona ini dengan maksud apakah merintangi perjalanan kita perempuan cantik itu dengan menatap wajah Chin Hang lalu berkata sambil tersenyum, Aku telah mendapat perintah Pang Chu, datang kemari untuk mengambil kalian berdua, Hendak diajak pulang ke markas, karena hendak diberi jabatan Kim Tong dan Giyok Li oleh Pang Chu, inilah. Suatu jabatan yang tidak mudah diperoleh bagi setiap orang sekarang marilah kalian ikut kami pulang Oh oh oh, bolehkah aku numpang tanya kepada Nona? Golongan yang kalian itu sebetulnya golongan apa demikian itu Hang balas menanya. Meta perempuan cantik itu berputaran mengawasi orang-orangnya yang mengenakan pakaian hitam bagaikan kalong, yang mengelilingi di sekitarnya, kemudian berkata sambil tertawa. Golongan orang-orang kita ini jika siang hari semiunyikan diri, tetapi di waktu malam tentu keluar, maka kita namakan golongan ini sebagai golongan kalong. Kau lihat apakah bentuk mereka itu bukankah mirip dengan kalong siapakah pangcunya-pangcunya ialah Kim Tian Ho? Eh, bukan hal ini tunggu sampai kalian nanti menjadi anggota resmi golongan kalong kita barulah aku akan beritahukan kepadamu lagi apakah pangcumu itu bukankah penguasa rumah penjara rimba persilatan? Bukan, bukan golongan kita ini tak mempunyai sedikit perhubungan juga dengan rumah penjara rimba persilatan. Kalau begitu, bagaimana kalian menggunakan nama penguasa rumah penjara rimba persilatan, menyampaikan surat kepada Suhu dan Tian San Suat Popo? Apakah maksud yang sebenarnya Dithu Sian Seng dan Tian San Suat Popo percuma saja memiliki kepandaya ilmu begitu tinggi, mereka adalah orang dua yang takut mati, mereka tidak berani pergi ke rumah. Penjara di Gunung Tai Pasan untuk menantang penguasa rumah penjara rimba persilatan itu supaya lekas bebas kembali, maka barulah menggunakan akal ini untuk memanaskan hati mereka supaya berani pergi ke rumah penjara rimba persilatan, aku lihat kepandaya ilmu silat nona juga sangat bagus sekali, kenapa tidak berani menantang sendiri? A-a-a kepandayanku masih terpaut jauh sekali hektometer kau sendiri tidak berani pergi, sebaliknya menyalahkan orang lain tidak pergi dan juga melakukan perbuatan memalsu surat orang demikian, kalau begitu, golonganmu ini bukanlah golongan orang baik-baik baru saja Chin Hang menutup mulut, In Chie segera menyambungnya benar, tidak saja bukan golongan orang baik-baik, tetapi juga bukan wanita baik di EJ, demikian, wanita cantik bergaun warna perak itu masih tetap tersenyum, selagi hendak menjawab, seorang berpakaian hitam yang berkerudung di mukanya tiba-tiba membentak dengan suara keras budak hina, Kau terlalu berani, menghina takwee-hwee dari golongan kita, apakah sudah bosan hidup? Suara itu diucapkan dengan nada tajam melengking, hingga didengarnya sangat menusuk telinga, In Chie berseru kaget. Ia lalu berpaling dan mengamata-mati kepada orang berbaju hitam berkerudung hitam yang berbicara tadi, setelah itu ia bertanya, Hei, apakah kau ini bukan orang yang dinamakan Tok Siu Chai Lenggau? Orang berbaju hitam itu mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tertawa dingin benar, hari ini apabila kau suka mengikuti kita dengan baik, permusuhan kita yang lama boleh tak usah diperhitungkan lagi. Orang yang memiliki nama julukan Tok Siu Chai itu adalah salah seorang yang paling buas dari empat manusia buas yang pada beberapa puluh tahun berselang pernah mengacau rimba persilatan, juga merupakan salah seorang pengacau kaum wanita yang paling ganas, tentang ilmu silatnya termasuk golongan kelas satu tetapi ditilik dari pakaiannya yang dikenakannya pada saat itu, jelas hanya merupakan salah seorang anggota yang kedudukannya rendah, dengan care bagaimana ia bisa berbuat demikian inilah yang ingin diketahui Injie. Apa yang diucapkan tentang permusuhan lama yang dimaksudkan ialah dalam pertempuran dengan Injie di kota Tiangan pada beberapa bulan berselang, ia telah terpukul rontok satu gigi depannya. Bagaimana Injie sendiri, oleh karena kemenangannya yang dahulu itu, maka sedikit pun tak merasa takut padanya, sebaliknya malah mengejek dengan kata-kata yang sangat tidak enak. Bagus sekali, malam ini apabila kau Tok Siu Chai mau berlutut di hadapan nonamu, maka nonamu juga akan mengampuni kau sekali lagi, tak akan memukul rontok gigimu lagi Tok Siu Chai dahulu terpukul rontok satu giginya, sebetulnya ialah karena merasa jari terhadap Tian San Suat Popo yang waktu itu menyaksikan pertempuran tersebut. Tetapi kali ini setelah mendengar ucapan yang bersifat mengejek di hadapan orang banyak ini berarti membuka rahasianya yang memilukan itu, maka saat itu ia lantas menjadi marah, dengan keluarkan suara bengis, ia menghunus pedang panjang dari atas punggungnya, kemudian hendak menyerang Injie.